Universitas Pajajaran Bandung, Cewa Barat dan juga Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta menggelar aksi damai di kampusnya masing-masing. Mereka meminta pemerintah menyelenggarakan pemilu damai dan menghentikan praktik politik uang. Sejumlah universitas kembali menggelar aksi damai untuk mendorong pemerintahan Joko Widodo menggelar pemilu secara bersih, jujur dan adil. Salah satu universitas tersebut adalah Universitas Pajajaran Bandung, Cewa Barat. Dalam seruannya mereka mengeluarkan tujuh poin utama yang salah satunya meminta Presiden Joko Widodo menjaga netralitas dan menegakkan kepatuhan hukum dalam pemilu 2024. Selain perwakilan guru besar yang menyatakan sikap, para mahasiswa pun menyatakan sikap di antaranya. Memberikan peringatan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja dan meminta rakyat menggunakan suaranya untuk memilih calon-calonnya yang kompeten. Sementara di Bantul Yogyakarta, Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyampaikan petisi UMY dalam bentuk pesan kebangsaan dan imbuan moral kepada seluruh penyelenggaran negara. Berdasarkan analisis Dewan Guru Besar UMY, banyak terjadi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara. Oleh karena itu, Dewan Guru Besar UMY menilai mereka harus bersuara dan menyampaikan pesan, kritik, dan himbauan menjelang di helatnya pemilu 14 Februari 2024 nanti. Selain itu, Dewan Guru Besar UMY mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan peran konstitusionalnya demi mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil jauh dari kecurangan. Tim TV One mengabarkan.